Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini memasuki pertemuan kedua ya di kuliah mekanika. Di mana di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari gerak dalam lintasan lurus. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman yang pertama mengenai besaran-besaran gerak. Besaran-besaran gerak ya. Kemudian yang kedua adalah memodelkan. Persamaan ya. Gerak dalam lintasan lurus. Jadi dua hal ini yang diharapkan Anda dapat pahami setelah mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua mekanika ini. Kita mulai dari yang pertama mengenai besaran-besaran gerak ya. Jadi dari yang nomor satu dulu. Besaran-besaran gerak. Jadi kita baru bisa mendeskripsikan gerak suatu benda secara detail ya. Setelah kita mendefinisikan besaran-besaran gerak untuk benda tersebut. Kalau kita sudah tahu besaran gerak, maka kita bisa mengetahui pada saat tertentu benda itu sedang berada di mana. Memiliki kecepatan berapa, sedang bergerak ke arah mana, dan berapa percepatannya. Jadi dalam satu detik ya, atau satu jam, atau satu hari, atau mungkin juga satu tahun ya, kita bisa mengetahui benda itu berada di mana, bergerak dengan kecepatan berapa, dan ke arah mana itu dapat dihitung dengan lebih mudah. Contohnya adalah peluncuran roket, atau peluru kendali. Meskipun kita membahas tentang dalam lintasan lurus ya, namun dalam membahas besaran tidak ada salahnya ya ketika kita membahas tentang peluncuran roket dan peluru kendali. Meskipun pergerakannya adalah gerak dalam dua dan tiga dimensi ya. Pada peluncuran roket, atau peluru kendali, seperti Iron Dome contohnya ya, yang sangat terkenal ya, peluru kendali yang menghancurkan artileri ya. Peluru kendali. Contoh ini sangat bergantung pada besaran gerak ya. Nah, besaran gerak roket, atau peluru kendali ini pada berbagai waktu di masa yang akan datang, itu disimpan dalam komputer. Nah, kemudian roket atau peluru kendali ini dikontrol untuk memiliki besaran gerak yang telah diprogram. Selain itu juga autopilot pada pesawat ya. Ini juga pergerakannya itu telah diprogram. Nah, jadi posisi mana yang akan diambil pesawat pada berbagai waktu, sampai dia tiba di bandara tujuan, berapa kecepatan geraknya, dan bagaimana arahnya itu sudah disimpan dalam memori komputer. Sistem kontrol pada pesawat terbang itu tinggal mengatur semua instrumen, sehingga nanti besaran gerak pesawat saat di pesawat itu sesuai dengan data yang telah disimpan dalam memori komputer. Jadi, besaran-besaran gerak ini adalah besaran fisis ya, yang mendeskripsikan gerak benda. Di antaranya adalah posisi, kemudian adalah perpindahan, kemudian ada jarak tempuh, ada kecepatan, ada kelajuan, kemudian ada percepatan, kemudian ada gaya, ada momentum, ada momentum linier, dan ada momentum sudut, kemudian ada torsi, dan lain sebagainya. Ini adalah abjad-abjad yang menyusun gerak. Ibarat kita ingin membaca buku, itu kan terjadi dari kalimat-kalimat, di mana setiap kalimatnya itu terdiri dari abjad A sampai Z. Sama dengan gerak. Gerak ini, supaya bisa dipahami, itu terdiri dari berbagai macam abjad. Ini ada posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, kelajuan, kecepatan, gaya, momentum, torsi, dan lain sebagainya. Dan besaran gerak ini, ada yang berupa faktor, jadi dia memiliki besaran dan memiliki arah, ada yang hanya berupa besaran skalar, jadi hanya memiliki besaran saja. Dan pembahasan tentang gerak, ini akan afdol, jika kemudian, atau lebih lengkap, kalau diungkapkan dengan besaran faktor, dengan metode faktor. Karena kan dari berbagai besaran ini, ada yang dia memiliki arah. Awalnya memang penggunaan metode faktor ini tersasusah bagi mahasiswa. Namun kalau nanti terbiasa dengan metode faktor, maka kita akan menyandari bahwa metode ini cukup sederhana. Analisis yang cukup panjang dalam menghitung besaran-besaran gerak ini, dan relatif rumit, kalau kita menggunakan metode skalar, itu akan menjadi sangat singkat dan sederhana, jika digunakan dengan metode faktor. Baik, kita akan mendefinisikan satu persatu. Jadi meskipun besaran gerak ini cukup banyak, namun banyak juga besaran gerak yang bisa diturunkan dari besaran gerak lainnya. Cara mendapatkan besaran gerak dari besaran yang lain, ada yang hanya berupa dikalikan, atau dibagi, perkelian dan pembagian secara biasa, ada yang perlu melalui proses kalkulus, dengan cara diintegralkan atau didiferensialkan. Jadi kita bahas yang pertama dari posisi terlebih dahulu. Supaya kemudian kita bisa menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita perlu menggunakan sumbu koordinat. Dan jumlah sumbu koordinat yang akan kita gunakan, itu bergantung pada jenis gerak yang kita bahas. Jika kemudian saat ini kita membahas gerak lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat. Sumbu X saja. Atau sumbu Y saja. Kalau lintasannya dalam gerak lurus. Atau disebut juga sebagai gerakan satu dimensi. Contohnya adalah gerak mobil saat lurus. Begitu di jalan raya atau di jalan tol. Atau gerak kereta api pada rel yang lurus atau gerak pesawat pada posisi lintasan tertinggi. Atau disebut juga sebagai cruising. Jadi cruising ini adalah gerak pesawat pada lintasan tertinggi. Gerak pesawat pada lintasan tertinggi. Pada posisi cruising ini, umumnya lintasan pesawat itu berbentuk garis lurus. Pesawat baru akan keluar dari lintasan lurus kalau di depan ada turbulensi. Ada pesawat lain atau pesawat akan landing. Pesawat akan mendarat. Di sini siapa yang belum pernah naik pesawat ya. Semoga ketika menjadi mahasiswa UGM ini bisa segera untuk menaiki pesawat ya. Entah karena lolos kompetisi ya di provinsi lain sehingga harus naik pesawat ya. Atau mengikuti pertukaran pelajar di negara lain. Atau mengikuti konferensi ya di negara lain dan lain sebagainya. Kemudian ya, kalau dia lebih dari satu dimensi ya, maka kita membutuhkan lebih dari satu sumbu koordinat. Dan panduannya adalah sumbu koordinatnya itu harus saling tegak lurus ya. Sumbu koordinat harus tegak lurus ya. Contohnya dalam pergerakan dua dimensi ya. Jadi kita dapat modelkan dalam sumbu koordinat X dan juga sumbu koordinat Y. Begitu juga nanti tiga dimensi. Kenapa? Karena nanti akan mempermudah ya. Bisa saja sumbu koordinatnya tidak lurus ya. Namun nanti akan mempersulit perhitungan. Kalau tiga dimensi, berarti kan ada tiga ya. Atau pergerakan dalam ruang. Jadi ini adalah pentingnya dari sumbu koordinat. Posisi itu menyatakan lokasi benda ya dalam sumbu koordinat. Jadi lokasi benda dalam sumbu koordinat. Jadi sebelum menentukan posisi maka sumbu koordinat ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Benda pada tempat yang sama itu memiliki posisi yang berbeda jika kita menggunakan sumbu koordinat yang berbeda. Posisi itu faktor ya. Yang berpangkal dari pusat koordinat. Misalkan kalau dimensi pusatnya di sini kata rala. Kemudian ke lokasi benda. Misalkan ada benda di sini ya. Ada kotak. Ada box. Maka posisi menyatakan dia adalah faktor ya. Kalau lokasi benda. Nah. Seperti ini. Kalau dia dua dimensi, berarti pusat koordinat ini, titik ini, itu adalah titik potong. Antara semua sumbu koordinat. Nah kalau dua dimensi di sini berarti ya. Kalau nanti tiga dimensi, tegak lurus, saling tegak lurus, dia di sini. Nah ini berarti dia masuk ke dalam bidang ya. Kalau kemudian lokasi benda itu diproyeksikan secara tegak lurus ya. Kemasing lahir sumbu koordinat. Kalau tiga dimensi misalkan ada di sini. Nah. Maka kita akan memperoleh proyeksi ya. Yang memotong masing-masing sumbu koordinat. Pada sumbu X ya. Kemudian Y dan Z ya. Nah ini tiga dimensi ya. Dimana yang Z ini dia. Aras sumbunya adalah masuk ke dalam bidang. Jadi ini adalah siku-siku ya. Tiga lurus. Dan ini adalah siku-siku. Misalkan ada benda di sini ya. Maka R ini dapat dinyatakan sebagai besarkan vektor. XI ya. Plus YJ plus ZK. Nah. Jadi ini adalah faktor yang pangkalnya di pusat koordinat. Dan ujungnya berada di posisi benda. Nah. Seperti ini. Nah. Kemudian berapa panjangnya? Nah ini sudah dipelajar di SMA ya. Panjangnya berarti sama dengan akar dari ya. Atau kita bisa tuliskan panjang vektornya adalah akar dari X kuadrat. Tambahkan Y kuadrat. Tambahkan Z kuadrat. Jadi seperti ini. Dan nanti sistem koordinat itu ada banyak ya. Misalkan ini ada koordinat Cartesius. Kemudian ada koordinat bola ya. Di mana kita menyatakan dalam R. Kemudian sudut azimut ya. Teta dan V ya. Kemudian ada koordinat tabung ya. Di mana kita menyatakan dalam R. Kemudian teta dan H. Dan koordinat-koordinat lainnya ya. Baik. Apa pentingnya memahami posisi ya. Jadi hampir tidak ada teknologi canggih di dunia ini yang tidak menggunakan konsep posisi ya. Peluncuran roket. Kemudian pesawat luar angkasa. Pesawat terbang ya. Pelur kendali. Kemudian GPS ya. Yang kita bahas minggu lalu ya. Pergerakan robot. Itu semuanya melibatkan perhitungan posisi. Bahkan gerakan cartridge printer ya. Yang biasanya Mas Mbak gunakan ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemudian diperoleh cetakan yang sangat teliti. Itu juga melibatkan pengontrolan posisi ya. Misalkan bagaimana kemudian memastikan bahwa yang terketak itu adalah huruf A, B, dan seterusnya. Nah itu posisinya harus dikontrol. Nah kemudian dalam ruang kontrol navigasi ya. Baik itu pesawat, kapal laut, kereta api. Yang diamati adalah posisi. Dari masing-masing transportasi tersebut. Oke itu konsep yang pertama. Pesaran gerak yang pertama. Posisi. Kemudian yang berikutnya adalah perpindahan. Jadi kan menarik ya. Kalau kemudian benda itu diam di tempatnya. Atau posisi. Sementara itu kita sebagai manusia banyak memanfaatkan benda itu karena pergerakannya. Misalkan gerakan air terjun. Menghasilkan tenaga listrik. Gerakan transportasi untuk memindahkan kita. Atau memindahkan barang kita. Kemudian gerak planet mengitari matahari. Gerak merdik ke udara. Sehingga kemudian suara dari pita suara kita bisa merambat. Menuju ke telinga. Dan lain sebagainya. Jadi perubahan posisi benda itu merupakan fenomena yang penting bagi manusia. Perubahan posisi itu disebut sebagai perpindahan. Perubahan posisi benda. Jadi perbedaan itu perlu mengetahui posisi awal dan posisi akhir. Jadi kalau secara sektor ya definisinya adalah delta R21 itu sama dengan R2 min R1. Bisa dibayangkan ya. Misalkan ada sebuah pergerakan ya. Tiga dimensi X, Y, dan Z. Misalkan dia awalnya bergerak dari sini begitu ya. Kemudian dia bergerak spiral ya. Atau bergerak acak seperti ini. Nah sampai di sini. Nah berapa perpindahannya dari titik sini ya ke titik sini. Sehingga kita perlu mengetahui posisi awal berapa. Kemudian posisi akhir berapa. Nah berapa besarnya perpindahannya. Nah ini besar perpindahannya ya. Jadi kita perlu mengetahui R1 berapa ya. R2 berapa. Sehingga kemudian delta R-nya itu bisa diketahui. Besarnya nanti berarti sama dengan delta R21 ya. Nah itu sama dengan akar X2 min X1 kuadrat tambahkan Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Jadi kalau kita lihat ya dalam sumbu koordinat ini bahwa perpindahan itu tidak dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuh. Tapi hanya bergantung pada faktor posisi awal R1 ya. Dan faktor posisi akhir. Jadi orang misalkan ya pindah dari terminal di Surabaya ya. Kemudian terminal di Jogja. Nah itu kan selalu memiliki perpindahan yang sama ya. Jadi tidak bergantung pada jalur yang ditempuh. Dan bangkatnya pun bisa macam-macam ya. Bisa lewat jalur tol ya. Atau bisa melalui pesawat terbang ya. Atau bisa melewati jalur biasa ya. Tidak lewat jalur tol. Namun perpindahannya tetap sama. Karena posisi awal dan posisi akhirnya itu sama. Nah kemudian saat ini ya kita cukup mudah begitu mengukur perpindahan ini ya. Nah dengan adanya gelmap ya. Kita bisa menghitung perpindahan dari suatu titik ke titik lain ya. Nah cukup mudah. Contohnya yang kita bahas ya pada GPS untuk menentukan perpindahan ini. Itu adalah metode triangulasi ya. Metode triangulasi. Jadi metode triangulasi ini dapat menentukan perpindahan suatu benda ya. Hanya dengan mengacu pada dua titik yang ada. Nah ini ada patokannya adalah dua titik ya. Cara yang dilakukan dengan cara menarik garis lurus. Yang menghubungkan dua titik yang dapat diukur langsung. Jaraknya ya. Jadi jarak dua titik tersebut kemudian diukur dengan teliti. Sudut yang dibentuk dari satu titik. Ke benda ya. Itu akan ditentukan jaraknya dengan garis penghubung dua titik yang diukur. Nah kemudian sudut antara garis hubung titik kedua dengan benda dengan garis hubung dua titik itu juga diukur. Nah contohnya mungkin agak bingung ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah kapal kontainer ya. Kapal kontainer. Jadi kita ingin menentukan berapa jarak dari kapal ya ke garis pantai kata Allah. Nah ini adalah garis pantainya. Jadi kita tetapkan dulu titik acuan A dan B ya. Yang berada di garis pantai. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi jarak kedua titik kemudian diukur dengan teliti. Misalkan kita dapatkan jaraknya adalah L ini ya. Nah kemudian sudut yang dibentuk titik A terhadap kapal ya. Itu adalah alfa. Dan sudut yang dibentuk oleh titik B itu adalah beta. Nah kemudian misalkan jarak kapal ke garis pantai yang ingin kita tentukan itu adalah D ya. Nah kemudian dengan menggunakan aturan trigonometri kita bisa tahu bahwa L ini sama dengan D per tan alfa ya. Nah ini sudah dipelajari ketika kemarin membahas jari-jari bumi ya. Itu tambahkan D per tan beta. Sehingga kemudian bisa kita tuliskan D cos alfa per sin alfa ya. Plus cos beta per sin beta. Sehingga kemudian D kita samakan penyebutnya ya. Cos alfa sin beta tambahkan cos beta sin alfa. sin alfa sin beta. Nah ini bisa kita sederhanakan menjadi D ya. Ingat ini adalah penjumlahan sin ya yang dipembilang ya. D sin alfa plus beta dibagi dengan sin alfa sin beta. Nah ini L ya. Maka kita bisa mengetahui D nya yang kita tanyakan kan ya. Maka D sama dengan L sin alfa sin beta per sin alfa plus beta. Nah jadi kita cukup mengetahui berapa besarnya jaraknya antara titik A dan B yang dinyatakan dalam L kemudian sudut alfa dan sudut beta. Kita bisa mengetahui besarnya D nya. Metode triangulasi ini banyak digunakan dalam survei dan pemetaan ya. Nah biasanya kalau kita melihat teman-teman geodesi ya atau teknik sipil. Nah itu menggunakan alat berwarna kuning itu mereka menggunakan metode triangulasi ya. Nah jadi yang dibutuhkan adalah pengukuran sudut yang teliti. Nah dan metode ini itu digunakan begitu pada GPS. Nah jadi bagaimana kemudian A dan B ini adalah satelitnya ya. Mengetahui posisi satelitnya jarak antara dua satelit ini ya. Kalau GPS 2 saja kurang akurat ya. Maka 4 ya. 4 GPS. Sehingga kemudian dihitung sudut-sudutnya. Sehingga bisa diketahui dengan akurat benda yang hendak diketahui pergerakannya ya. Itu canggihnya ya. Berikutnya adalah jarak tempuh ya. Nah jarak tempuh ini adalah besaran fisis ya. Yang merupakan jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika berbeda dari satu titik ke titik lainnya. Jadi misalkan dari Bandung ke Jakarta menggunakan kendaraan itu 140 km. Kalau lewat tol. Tapi kalau lewat jalur lain ya. Misalkan yang dari Bandung ke Jakarta pasti paham jalur Tianjur Puncak ya. Ke jalur atau Tianjur Sukabumi. Maka kemudian jarak tempuh yang dilakukan atau dilalui itu lebih besar. Karena makin banyak tikungan ya. Sehingga kemudian jarak tempuhnya menjadi semakin besar. Nah jadi misalkan dari Jakarta ya. Kalau kita lihat di peta kemudian ke Bandung. Nah ada berbagai macam jalan ya. Misalkan ada yang seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini ya. Namun perpindahannya itu adalah petugas. Jadi ini adalah jarak tempuh. Dan nanti hubungannya adalah untuk menyatakan kelajuan. Karena kelajuan rumusnya adalah jarak tempuh dibagi waktu ya. Jarak tempuh dibagi waktu itu adalah kelajuan. Nah kalau tadi perpindahan itu adalah kecepatan ya. Kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Sehingga kemudian besaran berikutnya yang kita bahas adalah kecepatan rata-rata ya. Dan kelajuan rata-rata. Berarti rata-rata bisa kita nyatakan dengan kurung siku ya. V faktornya itu adalah delta R21 dibagi dengan delta T. Nah kurung siku di sini untuk menyatakan rata-rata ya. Nah dan kecepatan rata-rata ini juga merupakan besaran faktor. Nah jadi karena hanya ditentukan oleh perpindahan waktu tempuh maka lintasan yang ditempuh itu tidak diperhitungkan begitu. Informasi yang kita butuhkan hanya posisi awal, posisi akhir, dan waktu tempuh. Nah itu untuk menghitung kecepatan rata-rata. Nah sementara kelajuan rata-rata itu adalah jarak tempuh ya. Jadi V saja ya. Dia adalah skalar ya. Sama dengan jarak tempuh S dibagi dengan delta T. Nah dan pada umumnya jarak tempuh itu lebih besar daripada kelajuan itu umumnya lebih besar daripada kecepatan ya. Karena apa? Karena jaraknya lebih besar. Jadi pada umumnya jarak tempuh itu lebih besar daripada perpindahan. Maka kemudian kelajuan rata-ratanya juga lebih besar daripada kecepatan rata-rata. Oke. Baik. Itu rata-rata berikutnya adalah sesaat ya. Jadi ada kecepatan sesaat. Nah. Jadi kecepatan rata-rata itu tidak memberikan informasi begitu. Gerakan benda setiap saat. Apakah kemudian suatu benda itu kecepatannya semakin besar atau semakin kecil atau bahkan berhenti itu tidak ada. Kita tidak bisa memperoleh informasinya dalam kecepatan rata-rata. Padahal kebanyakan benda itu memiliki kecepatan yang berbeda. Saat bergerak. Sangat jarang begitu. Kemudian benda itu memiliki kecepatan yang sama selama perjalanan. Contohnya adalah pergerakan pesawat. Jadi kalau kita modelkan pesawat, pergerakannya. Dimana sumbu X ini adalah waktu. Dan sumbu Y ini adalah ketinggian ya. Jadi selama perjalanan itu mengalami perbedaan begitu. Nah, jadi atau jangan ketinggian ya. Langsung kecepatan ya. Kecepatan. Jadi dari berangkat kan. Pertama pelan ya. Kemudian semakin cepat ya. Nah, nanti karena kondisi cuaca. Kadang kecepatannya itu sedikit melambat ya. Kemudian atau malah semakin cepat ya. Atau sedikit lebih cepat ya. Karena cuaca. Nah, ini relatif konstan ya. Sebagaimana kita bahas di sebelumnya ya. Nah, cuising ya. Jadi gerak pesawat pada lembasan tertinggi itu relatif dengan kecepatan yang konstan begitu. Nah, ini konstan. Nah, nanti kalau sudah mau landing, dia akan melambat. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan kecepatan rata, rata kita tidak bisa mengetahui begitu. Nah, posisi benda ya pada berbagai titik. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini diperoleh dari kecepatan rata-rata ya. dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil. yakni mendekati 0 ya. Jadi, v sama dengan limit delta t menekati 0 ya. Delta r21 per delta t ya. Nah, karena limit, maka kita dapat nyatakan dalam bentuk diferensial. dr per dt. Nah, jadi karena kecepatan sesaat ini merupakan kecepatan pada berbagai waktu, maka kita harus memberikan informasi nilai waktu. Nah, dengan demikian kalau ditabelkan, maka kecepatan sesaat ini sangat bergantung begitu dari selang waktu yang dipilih. makin kecil selang waktu yang dipilih, ya. Maka kemudian jumlah dan kecepatan rata-ratanya menjadi semakin akurat. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selain ada kecepatan sesaat, juga ada kelajuan sesaat ya. Nah, kelajuan sesaat. Nah, namun sebelum membahas itu, apa sih pentingnya memahami kecepatan ya? Nah, jadi pentingnya memahami kecepatan itu dalam radar. Jadi, sebuah pesawat tempur ya, kemudian yang ditangkap atau dideteksi oleh radar, itu perlu diketahui kecepatannya ya. Nah, apalagi kemudian kalau sudah masuk dalam radar, maka kan perlu ditembak jatuh ya, dengan rudal. Tanpa mengetahui posisi dan kecepatannya, dan jadi kecepatan jelajah rudalnya ya, maka tidak bisa kita menembak jatuh pesawat tersebut. Nah, pesawat tempur itu harus memiliki kecepatan yang sangat tinggi, supaya bisa menghindar dari tembakan rudal musuh ya. Satelit yang diluncurkan harus memiliki kecepatan yang sangat teliti ketika mengelilingi bumi, supaya tidak keluar dari orbitnya. Nah, dan lain sebagainya ya, contoh-contohnya ya. Nah, kemudian kecepatan alat transportasi itu menjadi parameter yang penting dalam supply chain management ya, atau manajemen distribusi barang. Nah, kita lanjutkan dengan kelajuan sesaat ya. Nah, hampir mirip dengan kecepatan sesaat ya, namun kelajuan sesaat ini adalah menggunakan besaran jarak ya, bukan perpindahan. Sehingga V-nya bukan vektor ya, maka limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Atau sama dengan turunan ya, DS per DT. Jadi ini. Berikutnya adalah percepatan rata-rata. Jadi, selama pergerakan suatu benda, terkadang kecepatan bendanya itu berubah. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai ya, jadi nilai doang yang berubah, atau perubahan arah ya, atau keduanya, perubahan nilai dan arah. Nah, perubahan tersebut ada yang cepat, ada yang lambat. Bisa mengukur berapa perubahan kecepatannya itu disebut dengan percepatan. Jadi, percepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perbandingan antara Percepatan akhir ya, atau perubahan kecepatan ya, delta V21 dibagi dengan P2T. Nah, ini adalah besarnya rumus ya, dari percepatan rata-rata. Nah, kemudian juga ada percepatan sesaat ya. Percepatan sesaat. Jadi, kalau kemudian selang waktu yang diambil, delta T-nya itu mendekati 0 ya, maka percepatan rata-rata berubah menjadi percepatan sesaat. ya, maka A sama dengan delta V21 limit ya. Limit delta T mendekati 0, delta V21 per delta T. Oke, sekarang kita, ini yang pertama ya, kita dapat menentukan besaran-besaran ya, gerak ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memodelkan bersamaan gerak dalam lintasan lurus. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Yang pertama adalah bagaimana menentukan ya, menentukan kecepatan dari percepatan misalkan. menentukan kecepatan dari percepatan. Nah, kita definisikan dulu dari percepatan sesaat ya, bahwa DV, maka ini bisa dituliskan sebagai DV per DT ya. Maka DV sama dengan A dikalikan DT. Supaya kemudian diferensinya hilang, maka kita perlu melakukan integral. Integral dari V1 ke V2 ya, DV, kemudian integral dari T1 ke T2 A DT. Nah, yang cross-kiri bisa kita selesaikan, hasilnya adalah V2 min V1 ya. Integral dari DV adalah V ya. Nah, ini kan 1DV maksudnya. Jadi, 1 integralnya V ya. Sehingga V2 min adalah 1. Nah, sementara yang kanan baru kita bisa menyelesaikan kalau kita bisa menyatakan secara eksplisit dari fungsi percepatan. Jadi, kalau dituliskan menjadi T1 T2 A DT. Atau V2 ya. V2 itu sama dengan T1 tambahkan T1 T2 A DT. Nah, jadi ini adalah persamaan umumnya ya. Persamaan umum. Untuk percepatan apapun ya. Baik yang percepatannya konstan atau tidak konstan. Nah, kalau dia konstan ya, maka A-nya ini kan konstan. Maka dia bisa menjadi konstan A. Sehingga A-nya ini bisa dikeluarkan. Nah, sehingga kalau dia konstan, kalau jika A-nya itu konstan ya, dia berupa sebuah konstan. kita bisa termasukkan dari integralnya. Menjadi V2 sama dengan T1 tambahkan A T1 T2 Tt. Atau kita turunkan T1 tambahkan A T2 min T1 jadi ini adalah persamaan dalam konstan. V1 itu dan T1 itu biasanya dinyatakan dalam V0 dan juga T0 maka kita bisa ganti dan V2 V1 dan T2 itu bisa kita tuliskan sebagai T dan T saja. Sehingga persamaan ini bisa kita ganti menjadi V sama dengan V0 tambahkan A T min T0 Nah, ini adalah persamaan dari menentukan kecepatan dari kecepatan. Kemudian berikutnya kita akan membahas menentukan posisi dari kecepatan. menentukan posisi dari kecepatan. Nah, ini prosesnya mirip seperti menentukan kecepatan dari percepatan. Sehingga kita tuliskan saja bentuk akhirnya bahwa R itu sama dengan R0 tambahkan hektor T0 sampai T P DT Nah, ini yang bentuk umumnya. kalau kemudian V-nya itu konstan maka kita bisa tuliskan R sama dengan R0 plus V0 ya T min T0 jadi ini dengan kecepatan yang konstan. Nah, bagaimana kalau menentukan posisi dari percepatan yang konstan jadi kemudian posisi dari ini tidak bisa dipencet whiteboardnya oke jadi baterai Apple Pencilnya habis ya jadi bagaimana kemudian menentukan posisi dari percepatan maka kita tinggal uraikan saja begitu ya nah jadi VDT-nya ini kita ganti begitu dengan V0A jadi ini ya kita ganti sebagai R0 tambahkan T0 per T nah bentuk VDT ini kita ubah tadi ya dengan bentuk yang ini ya bentuk yang ini yang bentuk integral ini nah VDT ini nah sehingga dia menjadi ini T0 sampai T ya kemudian V0 plus A T min T0 ya DT nah atau kita tulis kita integralkan R0 tambahkan nah sifat integral ya dia dapat integral yang disini kemudian integral yang sini T0 sampai T V0 DT kemudian T0 sampai T A T min T0 ya ini DT kemudian ini DT sehingga bisa kita tuliskan sebagai R0 ya plus V0 ya konstan ya jadi kalau kita konstan V0 dan A nya ya kita dapat tuliskan sebagai V0 nya kita keluarkan ya T0 ke T DT DT kemudian A nya juga bisa kita keluarkan T0 ke T T min T0 DT nah sehingga bisa kita tuliskan sebagai R0 plus V0 T min T0 ya plus nah jadi disini sudah ada T nya ya nah integral dari T0 T min T0 ya DT nah jadi integralnya akan menjadi setengah ya setengah A ya kemudian T min T0 kuadrat nah ini adalah menentukan posisi dari percepatan ya nah jadi seperti ini ya berikutnya adalah nah sudah jadi ini adalah materi-materi ya yang berada di mekanika pertemuan kedua ya nah untuk gerak lurus ya sehingga kita bisa dengan mudah ya menghitung bagaimana posisi kesepatan dan percepatan demikian untuk materi kuliah pada pertemuan kedua ini sampai jumpa di kelas untuk mendiskusikan latihan-latihan soal ya saya tutup Wassalamualaikum moroh matuahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati